Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah menerbitkan anturan terbaru mengenai tata cara dan persyaratan pencairan jaminan hari tua atau JHT yang dijamin lebih banyak memberikan kemudahan. Di antaranya pekerja dapat mencairkan dana JHT bila mengundurkan diri dari pekerjaannya atau terkena PHK, sehingga tidak harus menunggu usia pensiun atau pada umur 56 tahun. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup zona bisnis pada hari ini, jangan lupa saksikan kembali zona bisnis pada pekan depan pukul 14.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang sempat menimbulkan polemik akibat tata cara dan syarat pencairan JHT yang dinilai memberatkan. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan, peraturan terbaru mengenai JHT lebih memudahkan syarat pencairan JHT. Pekerja dapat mencairkan dana JHT bila mengundurkan diri dari pekerjaannya atau terkena PHK. Dengan demikian, pekerja tidak harus menunggu usia pensiun pada umur 56 tahun untuk mencairkan dana JHT. Selain itu, terdapat kemudahan lain untuk mencairkan JHT. Di antaranya pembayaran JHT paling lama lima hari sejak persyaratan dinyatakan lekap dan benar oleh BP Jam Sostek. Dan pekerja boleh mengajukan klaim manfaat JHT meskipun perusahaan tempat bekerjanya memiliki tunggakan pembayaran iuran JHT. Permanakar ini mengembalikan pengaturan terkait dengan klaim manfaat JHT sesuai dengan Permanakar nomor 19 tahun 2015. Bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, di mana manfaatnya dapat diambil secara tunai dan sekaligus serta melewati masa tunggu satu bulan. Jadi tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun. BP Jam Sostek memastikan kesehatan keuangan JHT sangat terjamin. Pada tahun 2021, rasio solvabilitas atau tingkat kesehatan keuangannya mencapai 97,67 persen, naik dari 95,42 persen pada tahun 2020. Pemaret 2022, solvabilitas JHT sudah mencapai 99 persen. Dengan demikian, tingkat solvabilitas dalam kategori sehat dan nilai pasar aset JHT dapat memenuhi kebutuhan liabilitas JHT. Posisi terakhir di bulan Maret kemarin, solvabilitas JHT itu telah mencapai 99 persen. Artinya dibandingkan dengan Desember yang 97,67, tiga bulan setelah itu di bulan Maret menjadi 99,09 persen. Penelian rasio ini berdasarkan pada accounting treatment dan secara keseluruhan dipastikan nilai pasar aset JHT dapat memenuhi kebutuhan liabilitas dari JHT tersebut. Karena karakteristrik program dari JHT ini bersifat jangka panjang, sehingga tingkat solvabilitas JHT dengan angka-angka ini dikategorikan. Untuk pencairan JHT, BP Jam Sostek memberikan kemudahan dengan membolehkan pengurusan secara digital, sehingga pekerja tidak perlu datang langsung ke kantor BP Jam Sostek untuk proses pencairan JHT. Kemudahan pencairan JHT telah mampu meningkatkan sukses rate dari 55 persen pada Januari 2021 menjadi 95 persen pada akhir tahun 2021. Tim Liputan, Metro TV